Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan pembangunan pabrik VKTR fasilitas kendaraan listrik komersil pertama di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pembangunan pabrik ini diharapkan akan mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung dibangunnya fasilitas kendaraan listrik komersil pertama di Indonesia yang dibangun PT. VKTR Teknologi Mobilitas TBK. Adanya fasilitas ini diharapkan akan mempercepat adopsi kendaraan listrik atau electronic vehicles atau EV di Indonesia yang akan terwujud. Nah apalagi hari ini ada saat berlindung semanal yang meresmikan pembangunan fasilitas kendaraan listrik komersil. Pertama oleh anak usaha dari Pak Budi Karya Sumadi, ini suatu kebanggaan dengan nama Faktor Sakti, Faktor yang memiliki arti, seperti yang saya katakan oleh Pak Budi Karya Sumadi, Sakti juga adalah satu kekuatan yang memang memiliki arti kekuatan bagi usaha ini. Pihak PT. VKTR juga menargetkan 3.000 buah bus listrik berbasis baterai tiap tahunnya dengan harapan akan memberikan kontribusi untuk industri EV di Indonesia, yakni lapangan kerja hijau. Mendukung pemerintah dalam realisasi target minimum capaian TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri, Central Hub untuk proses transfer teknologi dan penelitian juga pengembangan, serta menggandeng institusi akademi lokal. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One, mengabarkan.